Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Caput Crypto ini saya mau bahas tentang Wizardia besok tokennya ada di Get.io sekalian saya bahas gimana caranya ikut Startup Initial Offering di Get.io teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ini salah satu cara cuan juga sih teman-teman di Get.io ini cuma ada modalnya, tetap ada modalnya nah, kita kan pernah bahas tuh ya, Wizardia itu dia itu lagi penjualan NFT teman-teman kalau misalkan teman-teman mau beli NFT-nya teman-teman bisa pakai link aku, dapet diskon dapet diskon nih buat beli NFT-nya satu NFT itu 225 USD untuk main tuh harus punya NFT-nya nah teman-teman kalau misalkan tentang gamenya kita kan udah pernah bahas sebelumnya ya gamenya seperti apa ya teman-teman udah gitu project-nya tuh siapa aja backernya ya backernya kan salah satunya Illyvium kalau nggak salah ya ini advisor-nya tuh kan bener tim Illyvium ini sama ERTA sama Mars4 ya kita kan pernah bahas ya project Mars4 ini nah jadi ada pengembangnya terus udah gitu juga ada backer-backernya disini teman-teman terus komunitasnya yang paling penting harus berkembang kalau gitu kita lihat berapa ya komunitasnya di telegramnya sekarang udah 48 ribu orang yang join nah nanti TGE-nya kan di Get.io nih teman-teman besok nah sekarang kita bahas aja gimana cara ikut startup di Get.io teman-teman nah jadi sebenernya teman-teman cukup megang ya cukup megang token Get.io berdasarkan alokasi yang kalian pengen dapatkan ya kita lihat nih harga token Get.io berapa sekarang ya harga token Get.io itu satunya 6 dolar ya teman-teman 6 dolar nah kalau teman-teman mau ikut minimal tuh harus megang 100 nah untuk megang 100 itu teman-teman bisa dapat alokasi startup ya teman-teman nih jadi kalau teman-teman place order ya minimal place ordernya ada misalkan 200 tergantung over subscribe-nya berapa nanti yang ketarik mungkin cuma 1-2 dolar tapi teman-teman dapat harga harga murah token-tokennya itu teman-teman itu keuntungan dari pegang token Get.io tapi tentu saja ada modalnya yang pertama Get itu tadi ya teman-teman yang kedua adalah USDT nya yang kalian harus subscribe ya jadi minimal tuh 100 Get teman-teman ya ada 100, 200, 300 ya tergantung tier ya nah kalau sekarang ya teman-teman ya udah banyak game file yang beredar teman-teman sekarang kita udah gak bisa cuma tergiur sama bagus enggaknya game terus udah gitu lihat marketingnya gencar apa enggak gitu ya karena banyak project-project yang habis marketingnya kencang terus udah gitu perlahan-lahan ditinggalin ya beberapa juga saya review teman-teman ya gak ada video yang saya hapus nah sekarang untuk menghindari project seperti itu teman-teman jujur aja agak sulit ya teman-teman ya walaupun kita bisa baca white paper terus tokenomiknya bagus jelas gitu ya timnya gak anonimus juga cuman agak susah gitu ya karena begitu banyak game di luar sana kalau price pump and dump itu gak apa-apa ya biasa ya dump dump sampai 80% itu ya karena misalkan Bitcoin dump ya biasa ya teman-teman ya tapi yang paling penting itu projectnya harus tetap dijalanin gitu gak jangan ditinggalin gitu walaupun harganya dump tapi terus ditinggalin itu namanya ya apa ya semi-semi nipul nah yang paling penting tuh kalau menurut saya walaupun kita bisa baca white paper projectnya hype apa segala macem kalau teman-teman ngincernya long term nih gak cuma waktu IDO jual gitu ya waktu IDO harga pump jual terus exit udah kali 10 kali 20 kali 30 exit gitu kan nah kalau itu sih kita gak bahas ya kalau misalkan teman-teman ngincar projectnya long term teman-teman udah beli NFTnya nih ya kan permasalahannya kita kan beli NFT kan buat main nih teman-teman kayak saya buat sekolar saya beli NFTnya kan saya maunya projectnya long term dong bisa balik modal dulu terus udah gitu kalian juga dapetin profit kan perlahan-perlahan-perlahan gitu kan gak kayak gini nih saya ngeliat curhatannya siapa ya KWS bang please gak ada harganya hancur 3 akun gua kan nah yang kayak gini juga saya susah komentarnya ya karena saya juga ikut main dan hancur juga akun saya gitu diantara yang lain salah satunya KWS ini yang paling hancur tokennya nah kalau wizard dia ini gimana ya saya keyakinan sih setelah liat white paper setelah liat apa gamenya dikembangin terus timnya yang gak anonimus terus ada ini nya juga ya ada back advisor nya saya sih keyakinan sekitar 70% lah sampai saat ini ya kalau project ini long term ya kita lihat aja yang sebelum-sebelumnya projectnya projectnya ya Elevium, Mars 4, Erta ini projectnya dijalankan gak kalau saya sih punya ya NFT nya Mars sama Erta ini saya punya Elevium saya gak punya tapi Elevium kan masuk existence besar ya teman-teman yang saya tahu ya Elevium ini nah berarti projectnya kemungkinan long term kemungkinan loh ya terus udah gitu disesuaikan dengan budget kalian ya apakah 200 dolar ini masuk ke dalam budget kalian itu juga harus di pertimbangin ya kalau gak masuk ya skip aja dulu skip aja lihat watch and learn cari aja dulu project yang lain yang benefit yang apa yang kelihatannya mampu di kantong kalian ya nah terus kan kita pernah bahas ya kemarin-kemarin itu waktu di quarter 1 itu udah launching berapa sih ininya ya community nya ini nah sekarang udah 200 ya terus udah gitu launchpad berarti dia kerjanya bagus nih teman-teman berdasarkan roadmap ya ada beberapa project di ini sebelah ya dia tuh gak konsisten sama roadmap nya jadi diubah-ubah sama dia sendiri diubah sendiri akhirnya orang udah males main dan dia ah udah komunitenya juga udah bubar gitu loh terus gak dilanjutin yang kasihan ya investor-investornya dan retail-retailnya gitu loh projectnya seenak-enaknya mereka jadi sekarang kita akan lebih investasi itu di orangnya ya di orangnya siapa orangnya gitu loh teman-teman karena banyak banget project-project yang akhirnya gak bukan gak moon ya moon sih moon ya tapi eh hilang gitu aja ya nah makanya saya kan salah satu sarannya itu teman-teman harus cari tahu dia itu punya studio apa enggak kalau gamenya gak punya studio cuma satu orang yang ngembangin itu bullshit kalau ngomongin game gamenya bagus gitu ya gamenya bagus nih tapi tim desainernya cuma satu orang itu gila itu teman-teman itu halu ya jadi habain aja project kayak gitu project-project kayak gitu tuh udah banyak contohnya yang pakai mon-mon itu tuh yang belakangnya man-mon-mon itu tuh ya kebanyakan gitu teman-teman ya anonimus terus developernya cuma tiga orang wah itu gila banget ya jangan langsung udah skip aja gitu teman-teman terus tempat launchpadnya juga di tempat-tempat launchpad yang reputasinya sepertinya jelek ya teman-teman kadang project-nya bisa mau sampai berapa ribu kali lipat ya tapi udah gitu hilang gitu daripada darannya itu juga ngeri teman-teman makanya ya untuk teman-teman yang pengennya long term loh oke deh selamat ya buat teman-teman yang udah ikut IDO teman-teman bisa jual di pancake swap bisa keep bisa jual juga di GTO nah yang buat belum dapat teman-teman bisa kesempatan ini ilmu baru ya untuk yang belum masuk di GTO kalau VIP 1 itu start dari 100 100 token ya teman-teman jadi nanti langsung gabung aja nih nih udah start 1 hari besok ya teman-teman oke deh sampai disini dulu videonya sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you guys